Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my English channel Untuk video hari ini kita akan membahas mengenai simple past tense I am Landen Kuzmira and let's start Okay, first of all maybe we can see the definition of simple past tense Jadi pada dasarnya simple past tense itu digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau Kita lihat untuk patternnya ada dua yaitu verb dan nomina atau to be Untuk positif untuk pattern verb Patternnya adalah subject ditambah verb dua Tambah object atau complement Nah, contohnya adalah Kita pakai irregular verbs I ate breakfast at 7am At itu adalah kata kerja bentuk kedua dari it Kemudian she went to the park yesterday She tambah went kata kerja bentuk kedua dari go Then they saw a movie last night Untuk negatifnya Kita tambahkan did not setelah subject atau auxiliary did Ya, tambah not Verbnya kembali ke bentuk awal yaitu bentuk pertama Nah, kita lihat example-nya Dari I ate breakfast Maka negatifnya adalah I did not eat Kembali lagi ke bentuk awal yaitu eat Kemudian she didn't go untuk kalimat day Sorry, she went to the park yesterday Jadi she didn't go Dia tidak pergi ke taman itu kemarin Nah, ini adalah handful of time yang sering digunakan Kemudian they didn't see a movie last night Untuk interogatif kita Tarik didnya ke depan Baru subject itu Did you eat breakfast at 7am? Did she go to the park yesterday? Dan did they see a movie last night? Sebagai catatan Semua subject akan menggunakan kata atau auxiliary did Atau did not Kemudian kita akan ke pattern to be Nah, untuk positifnya Subject ditambah was word dan complement Nah, to be ini menghubungkan Tiga yaitu adjective, adverb, dan kata benda Nah, disini tidak ada kata kerja ya I was happy yesterday They were at the library Nah, untuk was digunakan oleh subject I He, she, dan it Dan untuk were digunakan you, we, they Negatifnya adalah I was not tired this morning Jadi kita tambahkan not saja setelah was Dan they were not at school last Friday Ada notnya setelah was dan were Ingat disini kita tidak menggunakan kata kerja Tired adalah adjective, at school adalah adverb Kemudian untuk interogatif Sama seperti did tadi Kita tarik ke depan was atau were-nya Baru tambahkan subject Misalnya Was she at the party last night? Were they excited about the trade? Oke Kita kembali kepada Ya, ini mungkin adverb of time untuk past tense ya Dibagi menjadi tiga yaitu specific times in the past Jadi waktu tertentu ya yang sudah berlalu Misalnya yesterday, last night, last week, atau last month, atau last year Two days ago Jadi ini ago bisa ditambahkan three times Oh sorry, three days ago Three minutes ago Kemudian in 1999 pada tahun 1999 Jadi pada dasarnya ini adalah waktu tertentu Waktu yang kita ketahui secara mendetail ya Kemudian ada unspecified time in the past A long time ago Dulu sekali Once, suatu ketika Kemudian yang ketiga adalah Frequency in the past Jadi sering atau tidaknya ya Suatu kejadian Suatu hal dilakukan pada waktu lampau Misalnya often Kemudian sometimes Dan never Ini mungkin hampir sama dengan simple present Tapi dilakukan pada waktu lampau Oke Ini adalah summary of examples with irregular verbs Yang pertama adalah positif ya Untuk irregular verbs She went to the park Ini positifnya Untuk negatifnya She did not go Kembali ke bentuk awal Dan Did she go to the park Untuk semua subject sama Yaitu did Kemudian example with to be She was at the park She was not at the park Was she at the park Untuk subject I She, he, it Kita gunakan was Dan you, it, day Kita gunakan were Oke Ini adalah referensi Bila ingin Memperdalam mengenai past 10 Ada beberapa buku yang bagus Untuk kita gunakan Yaitu Understanding and English And using English grammar English grammar in use And practical English usage Oke then Thank you very much for your attention And see you in my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh